Selain di tiga provinsi di Jawa, dua daerah penting yang menggelar pilkada adalah Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Sumut dan Sulsel ini menjadi tolak ukur perolehan suara nasional di pemilu legislatif dan pilpres 2019. Survey Center for Strategic and International Studies yang dilaksanakan pada 16 hingga 30 April di Sumatera Utara dengan 950 responden menemukan jika elektabilitas pasangan calon Edi Rahmayadi, Musa, Rajek Syah, unggul dari pasangan Jarod Saiful Hidayat, Sihar, Sitorus. Selisih elektabilitas dua pasangan mencapai 8 persen. Elektabilitas Edi Musa mencapai 44,8 persen, sementara Jarod, Sihar sebesar 36,6 persen. Sementara di Sulawesi Selatan, Center for Strategic and International Studies mencatat elektabilitas pasangan calon Nurdin Halid, Aziz, Kahar, Musa, Kar di urutan pertama dengan presentase 30,6 persen. Kemudian disusul pasangan Nurdin Abdullah, Andi Sudirman Sulaiman, 21,2 persen. Survei dilakukan sejak 16 hingga 30 April 2018 melibatkan seribu orang dengan margin of error 3,27 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Terima kasih telah menonton!